Berlangsung sangat lama nih, kasus pembatalan pernikahan dari Jessica Iskandar dan juga Ludwig tidak kunjung menemukan jalan keluar. Dan kemarin ya, digelar kembali persidangan tersebut dengan dihadiri oleh pengacara dari Ludwig. Seperti apakah agenda persidangannya? Ini dia. Kasus persidangan pembatalan pernikahan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan kemarin. Namun hingga saat ini, persidangan yang berjalan hampir setahun ini belum menemukan titik terang. Sebagai tim kuasa hukum pihak Ludwig, Windri Marietta menuturkan banyaknya kendala yang memperlambat jalannya sidang. Salah satunya adalah pihak Jessica kembali absen saat persidangan. Lalu seperti apakah agenda persidangan kemarin? Hari ini agendanya seharusnya saksi dari pihak tergugat. Tapi lagi-lagi tergugat tidak datang tanpa alasan yang jelas sehingga sidang harus ditunda sampai dengan 3 minggu, sampai 1 Juli. Jadi kami sih merasa, ya kami menyayangkan ya, sepertinya tergugat membuat semua persidangan ini berlarut-larut gitu. Dan ketika seharusnya memang agenda dari mereka yang menghadirkan saksi, mereka malah tidak datang. Sebenarnya sih dari kacamata, apalagi beliau kan warga negara asing gitu. Ya beliau mempertanyakan kenapa jalannya persidangan di Indonesia bisa berlarut-larut seperti ini lama. Ya tapi selalu kami sampaikan bahwa ditundannya sidang kan mungkin karena hal-hal seperti ini, para pihaknya tidak lengkap. Padahal ini sudah tahap pembuktian, di mana seharusnya para pihak itu kan lengkap. Jadi ya cukup disayangkan saja kenapa kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini lebih cepat. Pihak Ludwig pun sempat menawarkan tes DNA ke pihak Jessica untuk membuktikan kebenarannya. Tapi sayangnya, pihak Jessica membuat syarat tertentu untuk dipenuhi Ludwig. Justru kami yang menawarkan terlebih dahulu kan terhadap tes DNA. Jadi jauh sebelum masalah ini ada di pengadilan, kami sudah menawarkan. Kita sih dengan itikat baik kalau memang ternyata bisa fair, kenapa nggak gitu. Kita menawarkan, ayo kita tes DNA. Tapi saat itu malah ditolak mentah-mentah dengan alasan bahwa kalau mau tes DNA, hasilnya harus dipublikasikan ke publik. Terus kami pikir kenapa harus dipublikasikan ke publik. Masalah anak kan bukan masalah publisitas. Windri selaku tim kuasa hukum Ludwig berharap agar pihak pengadilan bisa berlaku bijak dan adil atas kasus yang sedang dijalani oleh kliennya. Sebenarnya kami juga tidak paham apa sih sebenarnya yang dimauin. Karena di satu sisi di pengadilan tata usaha negara dari keluarganya sendiri kan mengakui tidak pernah ada pemberkatan, perkawinan yang mereka dalilkan semata-mata hanya untuk menutupi aib, lalu maunya apa gitu. Karena kalau memang pernikahannya itu tidak pernah ada, undang-undang perkawinan itu jelas loh. Perkawinan yang pesa adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan. Perkawinan agamanya tidak ada. Itulah mengapa kami berharap pengadilan negeri Jakarta Selatan bisa bijak menikapi masalah ini. Kalau memang pengadilan masih menjunjung tinggi terhadap apa itu nilai-nilai perkawinan, apa itu nilai-nilai agama, seharusnya perkawinan, tanda kutip tersebut ya harus dibatalkan. Semoga saja pada sidang 1 Juli mendatang, baik pihak Ludwig dan Jessica Iskandar bisa menemukan titik terang atas permasalahan ini.